Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan Teman-teman selalu dalam kondisi sehat Walaafiat Baik, disempatan kali ini Saya akan coba reaksi sebuah video dari Malaysia Yaitu Kekecewaan dari cewek Malaysia Yang menikah Berhubungan dengan Orang Bangladesh Ya Dan Karena ada Beberapa channel Youtube dari Malaysia Yang mengatakan Kalau Hanya orang Orang Indonesia Para TKI Indonesia Cewek Indonesia Yang ada di Malaysia Yang suka dengan orang-orang Bangladesh Ternyata juga Cewek-cewek Malaysia juga Suka dengan Cowok-cowok Bangladesh Dan Akhirnya Menemui kebuntuan Dan Cerai begitu ya Karena Perbedaan negara Kita akan Saksikan Videonya Seperti apa Jadi apa Solusi untuk kami yang tak berduit Ini sebab Ila percaya Sangat-sangat Wanita yang digelar sebagai Ila ini berkongsi video luahan kekecewaan hatinya Dia merasakan sebagai individu yang bukan golongan berada Adakah patut dirinya dipijak-pijak oleh mereka yang berada Ia berkaitan dengan isu perceraiannya dengan seorang lelaki warga Bangladesh Dan isunya tidak dapat diselesaikan oleh kerana lelaki itu tidak berada di negara ini Dan peguam pihak lelaki telah secara terang memfitahnya di hadapan hakim Ikuti luahan Ila ini Video ini dikongsi oleh Triple 9 call melalui akaun Facebook Masa sebutan pertama Satu hari bulan enam tu Ila memang datang sorang Ila datang memang dalam keadaan tangan kosong Dah hanya bawa IC sahaja So masa dalam mahkamah barulah mahkamah bagi Ila surat Jadinya alasan Salman tak datang Sebab dia dalam Bangladesh Tapi Ila memang bagitahu sebelum dia pulang ke Bangladesh Lagi Ila dah bagitahu Tapi Salman cakap dia akan balik ke Malaysia semula 29 bulan 5 tu lah sebelum tarikh sebutan kami tu Tapi last-last Salman dia sambung lagi Tiket dia dia tak nak balik lagi ke Malaysia So dia tak datang lah pada sebutan pertama Jadinya hari ni sebutan kedua Bila dia datang dia bawa lawyer pula So lawyer dia cakap depan hakim Pihak plaintiff tak bagi surat pun pada Salman Jadinya dia nak tangguhkan lagi kes ni Pada next month pula Lagi sebulan lebih Ila kena tunggu So Ila terkejut dan Ila tak boleh nak lawan depan hakim Bila luar mahkamah Ila betul-betul marah Dan Ila memang cry gila Ila tanya dia punya lawyer Dia kenapa awak cakap depan hakim saya yang tak bagi surat Sedangkan saya pun tak dapat surat Saya dapat masa sebutan pertama saya datang tu je Dan dia kata mahkamah tak bagi surat pun pada Salman Dan Ila kata kenapa tak cakap depan hakim macam tu Kenapa nak kena nyalahkan saya depan hakim Seolah-olah saya yang tak bagi Saya yang salah Saya yang tak bagi surat Lepas tu lawyer dia marah Ila pula Awak jangan nak buat masalah ya dekat mahkamah ni Atau awak nak saya panggil polis Dia cakap macam tu Jadi Ila rasa betul-betul Ila Ila dipijak sebab Ila tak ada duit Ila tak hire lawyer Ila tak ada duit Dan dia dibayar oleh Salman Dia boleh Buat sesuka hati Walaupun Ila yang mangsa dalam kes ni Ila tak pernah buat tuntutan Nafkah apa pun Sebelum Ila keluar bulan 7 tahun lepas Keluar rumah Ila tak buat tuntutan pun Dia tak bagi nafkah Ila tak pernah buat repot polis Salman dia Buat lesen atas nama Ila Bagi pada kawan dia Tanpa permission Ila Macam mana MPS boleh keluarkan Lesen semua tu Ila tak pernah nak susahkan Salman Dan Ila tak buat repot polis Ila juga tak buat repot polis Yang dia pukul Ila Ila betul-betul tak nak susahkan dia Dan sebab itulah kami bersetuju Nak cerai secara baik Dan Ila tak sangka hari ni Salman datang dia bawa lawyer Dan seolah-olah dia memang nak besarkan masalah ni Jadi Ila percaya Kedepannya akan Berlaku pelbagai Masalah Jadi Ila rasa Adakah Ila pun perlu ambil lawyer Sebab Keluarga Ila betul-betul tak stabil Jadi apa solution Untuk orang yang tak berduit ni Adakah kami perlu Dipijak-pijak macam ni Sedangkan dia orang luar Banyak kes Macam-macam Buat pada kami ni Ila kecewa sangat Dia malukan Ila macam tu Jadi apa solution Untuk kami yang tak berduit ni Sebab Ila percaya Salman sanggup Buat apa saja Sebab masa sepanjang perkahwinan Ila berpengalaman Yang dia sanggup juga Jual maruah Ila Untuk malukan kawan dia Yang dia bengang Dia tak suka Untuk Ila buat repot Paksunya kawan dia Jadi apa solusi untuk Ila Demikian teman-teman Sebelikan video Kekecewaan juga Ketakutan dari Cewek Malaysia ini Yang menikah dengan Pria Bangladesh Ini teman-teman ya Kita tahu kalau Orang Malaysia Cewek Malaysia Ataupun Para TKI wanita Yang kerja di Malaysia Yang Menikah dengan Orang Orang Bangladesh Pasti akan mengalami Kebuntuan Seperti ini Karena Kita tahu Bahwasanya Para Pria Bangladesh ini Statusnya itu Bukanlah Sebagai warga Asli Malaysia Dia hanya pendatang Asing yang Punyai Limit Ataupun Batas waktu Untuk bisa Bekerja Tinggal di Malaysia Dan Buat yang Menjalin Hubungan Dengan Wanita Tempatan Ataupun Para TKW Di Malaysia Baik itu Dari Indonesia Dan Juga Lainnya Pastinya Itu Akan Mengalami Kebuntuan Seperti yang Dialami oleh Cewek Malaysia Itu Jadi Intinya Ternyata Bukan hanya Cewek Ataupun TKI Indonesia Yang Berstatus Sebagai Tenaga Kerja Di Sana Terutama Cewek Cewek Yang Suka Dengan Cewek Bangladesh Ternyata Cewek Malaysia Juga Suka Dengan Orang Orang Bangladesh Tapi Yang Namanya Jodoh Tidak Bisa Menolak Tapi Juga Orang Orang Bangladesh Sebenarnya Juga Tidak Semua Begitu Ya Karena Mungkin Kondisi Yang Sangat Sulit Ya Tapi Sebelumnya Tentunya Semua Semua Harus Tau Resikinya Seperti Apa Menikah Dengan Berbeda Negara Dengan Status Yang Bukan Warga Negara Malaysia Pasti Ujung-ujungnya Menemui Permasalahan Seperti Dalam Video Tadi Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Bye